Sebenarnya kalau lihat dari partai-partai yang ada di belakang korupsi ini, ini mengkonfirmasi bahwa sebetulnya ribut-ribut politik, pemilu atau pemilu kada itu cuma dagelan aja. Sebetulnya mereka semua terkonsolidasi untuk sama-sama jadi kriminal. Nyolong duit rakyat yang jumlahnya sampai begitu banyak dan besar. Kalau kita lihat di dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum KPK, itu kelihatan betul bahwa mereka semua ngiler dan mereka semua kumpul hanya untuk cari rupiah yang dikonversi pemberiannya dalam bentuk dolar. Jadi hampir semua partai ada di sana. Mau partai yang bermusuhan di satu pilkada atau pilkada yang lainnya, ternyata semuanya sama-sama anggotanya atau pejabat-pejabat partainya sama-sama maling. Dan oleh karenanya ini mengkonfirmasi kebencian publik terhadap politik buruk yang dipraktekan oleh partai-partai politik lewat mekanisme-mekanisme formal atau juga pengajuan anggaran untuk agenda-agenda pembangunan. Sebetulnya ini menjijikan, jadi sudah sepantasnya kalau lihat pernyataan Presiden kemarin dan hari ini, itu bukan hanya penting dibongkar. Komitmen Presiden kalau mau membongkar, Presiden harus menonaktifkan nama-nama orang atau pejabat yang ada dalam lingkungannya. Saya nggak bakal habis pikir kalau Presiden rapat kabinet harus duduk bareng dengan Yasona Loli yang namanya disebutkan menerima uang puluhan atau ratusan ribu USD. Bagaimana mungkin Presiden harus koordinasi bekerja dengan gubernur yang seolah-olah tebar pesona kiri-kanan tetapi sebetulnya kelakuannya di masa yang lampau ketika proses IKTP ini dilakukan, justru menerima duit haram. Masih banyak lagi sejumlah nama, termasuk tadi yang sudah disampaikan, ada tiga pimpinan DPR termasuk yang aktif hari ini. Jadi sudah sepantasnya bahwa orang-orang tersebut dinonaktifkan dari jabatan apapun, orang-orang tersebut dihentikan, diberikan pelayanan-pelayanan yang istimewa sebagai pejabat publik dan orang-orang tersebut harus segera diperiksa oleh KPK, sesegera mungkin, karena ini memalukan, ini bukan sekedar memalukan nama orang tersebut, tetapi ini sudah memalukan bangsa. Dan sebagai bangsa kalau kita diam, maka kita bisa dikucilkan oleh pergaulan internasional atau pergaulan global karena dianggap toleran terhadap kejahatan yang sangat bengis dan buruk mengambil duit rakyat yang begitu banyak dengan cara yang berkomplotan dengan begitu mudahnya. Jadi ke depan saya mau ingatkan bahwa teman-teman masih akan terus mendesakkan agenda yang sama bahwa orang-orang tersebut harus dinonaktifkan. Terima kasih telah menonton!